5 gugatan terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang telah diperjuangkan oleh buruh berujung ditolak Mahkamah Konstitusi. Hakim Ketua Anwar Usman saat membacakan setiap putusan di gedung MK Jakarta Pusat pada Senin 2 Oktober 2023. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menganggap dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebagaimana diketahui dalam satu alasan perpu dibuat adalah adanya keadaan genting dan mendesak. Kegentingan yang dimaksud berkaitan dengan krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu karena perang Rusia-Ukraina. Juga ditambah situasi pasca krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Di sisi lain polemik soal kegentingan yang memaksa menurut Hakim sudah berakhir ketika DPR menyetujui penetapan perpu ciptaker menjadi undang-undang. Kemudian MK juga menilai soal tidak adanya partisipasi bermakna publik dalam pembentukan undang-undang tak beralasan menurut hukum. Menurutnya partisipasi publik yang bermakna tidak dapat dikenakan pada undang-undang yang sifatnya menetapkan perpu sebab perpu membutuhkan waktu cepat untuk diundangkan karena kegentingan yang memaksa. Untuk diketahui empat hakim konstitusi berpandangan berbeda atau dissenting opinion terhadap beberapa putusan gugatan tersebut.